Terima kasih telah menonton. 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 Nah dengar masih di jagungan warung VW, di pantai Miami Beach, aku senang suara-suara pantai begini ya Apa, warna-warna nggak angin nih, angin nggak terus suasananya kan suara-warna nyantai ya, orang-orang mongkrok-mongkrok Arsitekturnya juga art deko khasnya Miami ya, dan juga banyak rumah-rumah yang gayanya topis, kayak di Indonesia gitu ya Nah kami berdua di Florega ini ngajak Sampen untuk menemui Ketemu dengan dia suara Indonesia yang rupanya lumayan banyak juga ya, lumayan banyak Ketemu-ketemu, ada juga ya, ada lagi gitu Iya, dan salah satunya ini di Orlando, ini punya usaha klinik gigi Klinik dokter gigi Untuk, untuk Nah ini, jadi sudah lama, dulu sekolahnya katanya di Belanda Nah, udah pindah lama di Belanda, menetap di sana, lalu menetap di Amerika juga Nah, kenapa kok dulu sudah lama jadi dokter di Belanda, kok terus pindah di Amerika dan dibuka klinik di Amerika, betah di sini juga Iya Dan katanya anaknya pun yang juga dokter gigi Itu dokter gigi, yang di Belanda juga dokter gigi Makanya lah, penasalan ditonton, eh, ceritanya Pak Jonathan, keluarga Jonathan dokter gigi Siang itu, Thomas McCartney sedang menjalani perawatan gigi di Niti Susanta Family Dentistry, klinik gigi di Orlando Florida Sudah 3 tahun, ia menjadi pelanggan klinik gigi yang didirikan oleh dokter Jonathan Niti Susanta ini Tidak seperti pengalaman dengan dokter gigi sebelumnya, ia merasa nyaman di tangan dokter Jonathan Kenyamanan dan kepuasan pelanggan Selanggan, kata Jonathan, memang menjadi salah satu kunci utama mengelola kliniknya Pasiennya mesti diberi kemungkinan yang bagus Jadi kalau sakit, saya dari dulu, kalau orang sakit, hari itu juga harus ditolong Kalau saya dengar dari pasien-pasien kesana-sana, oh minggu depan baru ada sempat, padahal dia kesakitan Selain itu, supaya bisa bersaing dengan klinik lain, harus mengadopsi teknologi modern Seperti mesin laser dan pencetak mahkota gigi Ini mesti jadi crown, ya Jadi kalau bikin crown, orangnya bisa tunggu Ngasahnya kira-kira 15 menit Lalu mesti masuk ke oven 20 menit Jadi begini Wow Jonathan Niti Susanta mendirikan klinik gigi ini setelah cukup lama menjadi dokter gigi di Belanda Sempat bekerja jadi dokter gigi di klinik orang Lelaki kelahiran Bondowoso, Jawa Timur ini Kemudian memutuskan membuka klinik sendiri tahun 1994 Kalau bekerja di tempat lain, semua harus mengikuti prakteknya mereka Jadi memilih bahan, segala macam Kalau punya praktek sendiri, bisa pilih sendiri apa yang mau dipakai Namun sebagai pemilik klinik, punya tantangan tersendiri juga Yang paling susah itu insurans-insurans di sini yang bisa bilang ratusan Tiap insurans ada macam-macam aturannya Jadi itu yang banyak pekerjaannya Jadi paperwork yang banyak sekali yang harus dicek Beruntung anak perempuannya, Nedin Niti Susanta Yang pernah kerja di bidang keuangan Kemudian menjadi dokter gigi dan bergabung dengannya untuk menjalankan klinik Selain digawangi oleh ayah dan anak Klinik ini tidak akan bisa beroperasi lancar tanpa asisten seperti Putulidiawati Bakal treatment apa yang diperlukan itu kita siapkan semua instrumen dan obat-obatannya Terus kita make sure alat suction bekerja, air untuk itu koroks dan lain-lain Jadi begitu pasien datang sudah siap langsung, gak usah nyiap-nyapin lagi gitu Meski usia sudah lebih dari 70 tahun, dokter Jonatan masih sigap menangani 10-20 pasien setiap hari Dokter gigi baginya bukan hanya profesi, tapi panggilan hati dan ia berpikir masih akan bekerja selama 10 tahun lagi Dari Orlando, Florida, Supriyono, Ariadno Budianto, Rio Tuasikal, VOE Kalau jadi dokter gigi mungkin enggak betah nak Kenapa? Setiap hari ngobok-ngobok cangkep mulutnya orang Enggak ngobok-ngobok tapi kan dapat duitnya banyak Tapi perlu ketabahan yang luar biasa Karena berbagai hal itu bisa terjadi Sapean mendingan ngobok-ngobok mulut atau ngobok-ngobok perut Atau WC Ya itu aku harus agak dilema Bingung milihnya yang mana itu Jangan ngobok-ngobok Nah itu loh jangan ngobok-ngobok Setelah ini kami ajak juga menemui diaspora lain di daerah Florida Usaha apa, nanti kita lihat-lihat di segmen berikutnya dalam warung VOE Ini suasananya udah kayak di Kuba belum, Cak? Aku dari tadi sibuk mendokumentasikan Musiknya terutama ya Oh, Cak Su memang kebeban musik Nah di samping itu juga suasana ini tradisi main domino Main domino ini biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya Mungkin sudah pensiunan Nah ngisi waktu dengar wah ini seru banget Tadi ya pokoknya wah seru ya Gak tau siapa yang menang Soalnya semuanya teriak Teriak, nah ini memang kebetulan tamannya juga domino park Ya, betul Jadi memang dikhususnya atau itu Nah kami seayakin nenggon bagian dari Miami Ya namanya Little Havana Nah jadi Havana Cili Ini karena memang pengungsi yang tinggal di sini adalah pengungsi dari Kuba Dari Kuba Jaman-jaman dulu revolusi Kuba Dihambil oleh rezim Castro itu Ya Kemudian banyak pengungsi yang ke Amerika Betul Sampai sekarang itu masih ada yang pengungsi nih ya Oh ya Nah di jalan ini, ini namanya Kaye Ojo Ini adalah sebuah obyek wisata yang terkenal ya Jadi kalau misalnya anda sempat mampir ke Miami Jangan lupa rasakan pengalaman Kuba Rasakan pengalaman Havana di Kaye Ojo ini Yang artinya jalan 8 Jadi gampang memirsa nyarinya Ya jalan 8, 8th street Itu Kaye Ojo Betul Bahasa Spanish nya Nah nanti juga kita kan jalan-jalan di sisi yang lain Iya Yang terkenal Cerutu Kuba Nah Nanti 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 Tapi saya ini sampai nanti ajak Ini ke Maryland dari sini nih Oh mana ke Maryland Cah? Karena biasanya Mubung-mubung Tapi gak apa Kita bawa kesana menemui seorang warga Indonesia Keturangan Indonesia Yang punya usaha Cerutu? Buku Barbershop Oh barbershop Cukur, pangkas rambut Ini salah satu Di nek ini juga ada cukur ala Kuba Tapi ini cukur Ala Indonesia Ala Indonesia Tapi jangan salah Cah Cukur ala Indonesia Cukur ala Indonesia Dan dia itu mengeluarkan produk rambutnya Nah Jadi kayak apa tuh yuk Apa sih pomet Kalau sawah aku gak pernah pakai Ya kayak gitu lah Minyak-minyak rambut ya Nah Yang konon katanya digemari oleh warga Amerika Oh Karena menggunakan bahan yang natural Jadi gak gentrong gitu baunya Ya Tita waktu gak terus ceritanya Menguntungkan Karena ini pekerjaan yang Yang saya sukai Yang saya Ya Seberapapun itu Ya Apa Pendapatan Alhamdulillah ya Mencukupi gitu Mencukupi Saya lebih suka Punya Usaha sendiri Daripada saya kerja sama orang lain gitu Artinya Lebih independen Melalui bisnis potong rambut yang dirintis Sejak 12 tahun lalu Diaspora Indonesia ini Membangun jalan menuju kemandirian Nama saya Yusuf Hustaman Pemilik Dari ANJ's Barbershop Di La Plata Maryland Awal datang ke Amerika Yusuf pernah bekerja di restoran Korea Serta menjadi supir pengantar makanan Akhirnya saya ketemu Customer Saya nanya sama dia Kerja di mana Apa Enggak Dia bilang katanya saya sekolah Oh ya Sekolah apa Saya sekolah ini hair stylist Katanya hair stylist Oh ya Oke Boleh juga Saya tertarik juga gitu Coba-coba Ia lantas belajar di sekolah potong rambut profesional Selama 8 bulan Untuk mendapat diploma Dan ikut ujian lisensi pada tahun 2002 Setelah itu Yusuf mulai bekerja di barbershop Hingga akhirnya dapat membuka ANJ's Barbershop Bersama adiknya tahun 2011 Di Hollywood Maryland Tahun 2017 Yusuf membuka barbershop ini Di La Plata Maryland Tantangannya Dari awal sih Memang Untuk membuka usaha Dan bisnis disini Di Amerika Usunya ya Di Maryland Tentunya harus Pertama Harus ada surat izin Tentunya Lisen Lisen pribadi Lisen Lisen bisnis juga Surat-surat Legalisasinya Harus lengkap Namun yang tersulit Menurut Yusuf Adalah mencari klien Dan membangun hubungan baik Dengan mereka Untuk mendapatkan Customer Klien Kita harus Betul-betul Membangun Relasi Dengan Dengan Klien Supaya Bisa balik lagi Nah Ketempat kita Salah satu pelanggan Setia Yusuf adalah Paul Takesh Yang rutin potong rambut Di ANJ's Barbershop Setiap dua minggu sekali Konsisten sih Jadi memang Kita harus Komitmen Mencintai Pekerjaan itu Dan konsisten Dengan modal sebesar 70 ribu dolar Menurut Yusuf Ia dapat kembali modal Dalam waktu Empat atau Lima tahun Bahkan pada tahun 2018 Yusuf melakukan Diversifikasi usaha Dengan meluncurkan Produk minyak rambut Amen Pomade Mungkin kalau Usaha Apa Bisnis Pomade Dan produk yang lain Bisa Bisa berkembang Mungkin saya bisa Lebih independen Gitu Jadi karena kalau di Barbershop itu memang Kita harus Harus setiap hari Pengennya sih Agak nyantai sedikit Gitu Terima kasih Suasanya kayak festif apa ya Tapi yang gembira Tapi yang gembira Itu memang sepertinya Memang sepertinya Kultur Amerika Latin Secara umum itu ya Itu kok uangnya seneng ya Lebih gregarious Lebih Ria gembira Ceria Lebih kluyu Meskipun mereka juga Sering mengalami Kesulitan hidup yang luar biasa ya Ya Pertama para pengungsi yang Betul Yang datang dari pengungsi Itu harus menyebrang Ya kadang-kadang menyebrang laut Dengan hanya pau yang segerana Ada yang mati juga banyak Ada yang nekat berenang Iya Nah Nekat berenang itu bahasa Inggris apa Neng? Nekat berenang Nekat berenang Berenang gak bisa tapi nekat Ya mati itu gelam Iya Iya Aku gak tau ya Kalau nekat itu apa bahasa Inggris ya Kak? Nekat itu kayak Apa ya Apa ya Berani mati Pokoknya ini ya Daripada sampai nonton English in a Minute Welcome to English in a Minute We all know that fish live in bodies of water But what does it mean to be a fish out of water? Jonathan, are you going on the work trip next month? No, I don't think so. I would feel like a fish out of water Why? Why do you say that? You know, I don't like forest and nature I'm more comfortable in civilization To feel like a fish out of water means to be in an unfamiliar or uncomfortable situation Imagine a fish trying to survive outside of water For Jonathan, being out in nature makes him feel like a fish out of water He would rather be in a big city And that's English in a Minute What's that? What's that? Gili rane Jagat Neko 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 Kapan kai? Warga kuto gurugram nekgun India Gemuruduk nekani pesta perkawinan sing unik Merga sing dikawena duduk menungso Melainkan asu lor Asu weda sing jenengi switi iki ambek sing duwe Dijodok no ambek seru Asu lanang duwe itonggo Onok selawe undangan sing disebar Tapi sing toko ternyata bludat Masih operkawinan asu Acara pesta ki yono rituale mirip akad nikah Onok saksi dan musik ngerayak nolur Akeh tamu undangan yong ngekeik kado Lando gak no pasangan asu iki rukun dan bahagia ngantek tuwek Pacarane kita iwesu iwesu Wayayi gilur Perusahaan kereta api nang swish Kasil mecahno Guinness World Record Ngelakok no sepur penumpang paling dowo Sepuriki dowo ni mehrong kilo Lan melaku ngangkut penumpang adol selawai kilometer Ngelakok no sepuriki perlu masinis pitu Lan selikur teknisi Singkudu kerja keras Lan hati hati Supaya sepuriki Orang kepleset tekoril utawa onok gerbong sing pedot Hal ini penumpang sing nang gerbong ngarepis tekan tujuan Singk paling gurih sih Nang ngarepi ul mahlir Sampai an doyan coklat Lek wani jajale coklat Gawiani tukang gawai coklat Daniel Fidel Singk dipamer no nang ajang Sivala tahunan coklat nang Paris Viki Orang kok ngeruni dikai silet utawa paku Tapi dicampuri ambek Carolina Reaper Lombok paling pedes sakdu nyolur Beberapa pengunjung jajale coklat pedes iki Sebagian onok sing dilepeh Tapi yuk akeh sing seneng lan jarini uenak Is jok ngasih dikai no cewek sing lagi taksir gilir Bakal ambiar pendekatan nih Tidak menikmati Lombok ini ayo keroseki Seng enak dengan nanggan Apu kenang-kenangan yang np, kopi Gitu lho ya Ya karena aku kan gak koko Ya kan lebih lew 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 Sekarang kita makan aja ya Makanan khas lho Kas lho darparir gi Terus 20.5 jam gak nanggana Enggak kok soh muntul di Sampaian Mureng-murung génai Inggris sekolah indonesia, sekolah perusahaan amerika sambil pelaku-pelaku cah ngasih liat bagaimana kota Mayemi gimana Mayemi Beach gimana Rinalda Pandang banyak sekali budaya-budaya amerika nampil yang ada disini nah bener-bener, guys gak sampe ingin pasaran kritik atau takon email, nenggong warung nenggong sosial media nenggong sosial media nenggong Facebook, Instagram, Twitter Twitter, Youtube juga sabar ketika VOA Indonesia pasti keluar semua nah toko Havana Cili dan Miami aku Ning Ana dan di belakang kamera ada Ca Riyo ke depan bentuk di belakang di belakang di belakang di belakang terima kasih terima kasih